Intro Assalamualaikum anak-anak Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat semua ya di rumah Tetap semangat Ketemu lagi dengan Bu Pupah dalam pembelajaran bahasa Inggris Kali ini kita akan membahas tentang What? Apa sih tujuan belajar hari ini? Tujuannya yaitu yang pertama Melalui video ini anak-anak dapat mengetahui Kosa kata tentang lots and accessories dengan benar Yang kedua Melalui video ini anak-anak dapat menyebutkan Kosa kata tentang lots and accessories dengan benar Dan tujuan yang terakhir yaitu Melalui video ini anak-anak dapat mengerjakan tugas Tentang lots and accessories dengan benar Nah, kita sudah masuk ke unit 2 tentang clothes Apa itu clothes? Clothes yaitu pakaian Di sini ada beberapa contoh pakaian Let's read Kita baca Nah, di halaman 17 Di sini ada beberapa contoh pakaian Di sini ada beberapa contoh pakaian Tentang aksesoris Maksudnya ada beberapa contoh pakaian Let's read Repeat after me Diikuti berubah Ini ada beberapa contoh pakaian Aksesoris Aksesoris Tentang aksesoris Maaf Sunglasses Kaca mata hitam Tai Dasi Nah, ini ada beberapa contoh pakaian Iya, maksudnya Uniform Next Nah, ini apa pakaiannya? Oke Raincoat Betul Next Nah, ini Singlot Betul Next Ini Trousers Next Nah, ini biasanya dipakai perempuan Apa ini? Yup Skirt Next Nah, ini juga masih bisa Masih dipakai oleh perempuan Apa ini ya? Neckless Next Masih dipakai juga perempuan Ring Betul Next Ini Biasanya kalian ke sekolah memakai ini Apa ini? Belt Betul Next Nah, ini biasanya Supaya melindungi mata dari silau matahari Apa ini? Sunglasses Betul Glass Yang terakhir Nah, ini biasanya dipakai perempuan Ataupun dipakai laki-laki juga Aksesoris Apa ini namanya? Yup Watch Jam Jam tangan Nah Let's read Kita baca Disini ada Ridwan nih Lihat Ridwan Lucu ya Ridwan Ridwan Mau pakai apa ini? Kalimatnya Let's read ya Kita baca Ridwan Ridwan is wearing T-shirts and shorts Ridwan is wearing T-shirts and shorts Artinya Ridwan memakai Baju kaos dan celana pendek Oke, repeat Diulangi Ridwan is wearing T-shirts and shorts Next Wah, ini ada anak-anak nih Anak-anak Oke Kalimatnya We are wearing uniform Max and shoes We are wearing uniform Max and shoes Kami memakai seragam Masker Dan sepatu Wah, ada Aisyah nih Cantik ya Oke What is Aisyah wearing? Apa yang dipakai Aisyah? Lihat Aisyah pakai apa aja nih? What is Aisyah wearing? She is wearing Dia memakai Apa ini? Yang pertama Yap Veil Or hijab Keruduk bahasa Inggrisnya Veil atau bisa juga hijab Number two Aisyah memakai apa ini? Glasses Betul Dia memakai kacamata Bukan kacamata hitam ya Sunglasses But glasses Next Shirt Nah Aisyah juga pakai Kemeja Terus Trousers Dia juga pakai celana panjang The last Terakhir Dia memakai Shoes She is wearing Shoes Dia juga memakai Sepatu Next Nah ini ada A hurufnya disini Nih namanya siapa ya Coba tebak A What is Ahmad wearing? What rinyata namanya Ahmad ya What is Ahmad wearing? Apa yang dipakai Ahmad? Coba lihat Dia memakai apa saja? Dia memakai apa saja? Dia memakai Dia memakai The first Oasis Second T-shirt Third Trousers Next Shoes And last Dia memakai kacamata Kaos Selana panjang Sepatu Dan terakhir Dia memakai Jam Tugas kali ini Yaitu tentang listening Apa itu listening? Jadi Kalian mendengarkan Apa yang bubupah ucapkan Dan kemudian Kalian tulis Apa yang kalian dengar Ya Nanti kalian tulis Di buku tulis Jawabannya Dan dikumpulkan ke bubupah Contohnya nih Bubupah ngasih contoh Misalkan bubupah menyebutkan Contohnya Braille slot Braille slot Ya Tulisannya Braille slot Gitu ya Bisa ya Bisa lah ya Oke Are you ready guys? Sudah siap? Don't worry Bubupah akan menyebutkan Dua kali Two times Ya Dibacakan Dua kali Dan kalian tulis Apa yang kalian dengar Number one Singlet 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 Number two Vase Vase Number three Ring Ring Number four Watch Watch Number five Dress 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 Number six Uniform 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 Number seven Raincoat Raincoat Number eight Number eight Hat Number nine Tie 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 The last number Number ten Sunglasses Sunglasses Okay Itu dia Sepuluh Kata Yang buku Pak Sebutkan Kalian tulis Di buku tulis Dan jangan lupa Dikirimkan Sekian Pembelajaran hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Dibaca-baca Kembali Diulang-ulang Mudah-mudahan Kalian nanti Hafal Ya Kosa kata Tentang Pakaian Dan Aksesoris Jangan lupa Mencantumkan Nama lengkap Dan kelas Ketika Mengirimkan Tugas Buku Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye